Sengketa cupunaga jilid 25. Bun HWI mengejapkan mata. Dia menekan guncangan jantungnya yang berdebar dan menjawab dengan muka merah, dia menggelengkan kepala. Tidak, bukan itu, Kyoklan. Tapi aku tadi takut bahwa kau akan menamparku lagi seperti dulu. Bukankah dulu kau marah kepada ku gara kejadian yang serupa? Kyoklan tiba tertawa manis. Bun HWI, aku tak mungkin menampar mukamu lagi. Kau tidak melakukan yang lebih dari itu, bukan? Ya, tapi, tapi. Ah, tak ada tetapi, Bun HWI. Kau dua kali telah menyelamatkan jiwaku. Aku tidak marah. Bahkan, aku senang kau, kau cium seperti itu. Bun HWI terkejut. Kyoklan. Tapi Kyoklan sudah memutar tubuhnya. Gadis ini berkelebat keluar, meninggalkan Bun HWI dengan muka merah seperti udang direbus. Karena bagaimanapun juga ia jengah keterlepasan bicara seperti itu. Tapi Kyoklan yang mengharap Bun HWI mengejarnya tiba menjadi kecewa. Bun HWI ternyata mendelong di dalam ruangan itu, tak bergerak setelah mendengar ucapan yang demikian polos tanpa disertai kegenitan tak wajar dari mulutnya. Dan Kyoklan yang melihat Bun HWI tak mengejarnya seperti yang diharap tiba terisak. Gadis ini menangis, dan Kyoklan yang mengguguk di bawah pohon tiba membanting pantatnya dan menangis terseduh. Bun HWI terkejut. Dia mendengar tangis temannya yang demikian sedih. Dan kaget serta eran mendengar tangis ini tiba saja dia berkelebat keluar. Dan Kyoklan dilihatnya di bawah pohon itu, mengguguk dengan kedua pundak berguncang. Dan Bun HWI yang sudah melompat mendekati, bertanya. Kyoklan, ada apakah? Kenapa kau menangis demikian sedih? Kyoklan menutupi kedua mukanya. Ia kelihatan marah, dan melihat Bun HWI menyentuh pundaknya tiba saja ia menepis kedua tangan pemuda itu dengan kasar. Bun HWI, jangan sentuh aku. Pergilah. Bun HWI terkejut. Kenapa, Kyoklan? Tak perlu kau tahu. Kyoklan tiba sudah melompat bangun, lalu memutar tubuh ia lari meninggalkan Bun HWI dengan sisa tangisnya yang masih terseduh. Bun HWI tentu saja tertegun, dan penasaran oleh sikap temannya ini tiba dia mengejar. Kyoklan, berhenti dulu. Kyoklan masih terus berlari. Ia tak menghiraukan seruan ini, malah tancap gas mempercepat larinya. Dan Bun HWI yang gemas serta marah mendadak melompat tinggi dan menghadang di depan. Lalu begitu Kyoklan tersentak kaget tahu dia telah menangkap gadis ini, yang tak dapat ditahan lagi menubruk dirinya dan masuk dalam pelukannya. Kyoklan, jangan membuat aku bingung. Kau katakanlah, kenapa kau jadi marah begini? Kyoklan meronta. Ia hendak melepaskan diri, namun kedua tangan Bun HWI yang ngerat mencekal pinggangnya tak mampu dialawan. Gadis ini akhirnya mengeluh, dan memukul dada Bun HWI bertubi dan merintih. Bun HWI, kau keji, kau laki tak berperasaan. Bun HWI terkejut. Kenapa begitu? Dia teringat makian Mei Hang yang juga sama dengan makian gadis ini. Dan Kyoklan yang akhirnya mengangkat dagu memandang pemuda itu dengan muka menggigil. Giginya berketruk dan hidung yang kembang kempis oleh tangis yang masih ditahan ini tampak merah dengan pandangan kuyu. Bun HWI. Ia, kau laki keji, kau pemuda tak berperasaan. Bun HWI menarik napas panjang. Dua kali kau memakiku seperti itu, Kyoklan. Lalu apa sebabnya akukah sebut tak berperasaan? Karena kau pura tak tahu isi hatiku. Eh, isi hatimu yang bagaimana sih? Apa maksudmu, Kyoklan? Kyoklan mermas jarinya. Kau, ia tampak sukar bicara. Dan Bun HWI yang heran memandang temannya ini membantu dengan pertanyaan lembut. Kau katakanlah, Kyoklan. Aku akan mendengarnya dengan sungguh. Apa sebabnya aku kau sebut laki tak berperasaan? Karena kau membiarkan aku seorang diri di luar, Bun HWI. Kau tak mengejarku ketika aku keluar dari kelenteng itu. Bun HWI tertegun. Jadi karena itu aku lalu kau sebut tak berperasaan? Ya, habis apa lagi? Bukankah kau, kau telah menciumku? Bun HWI tersentak. Mukanya tiba merah, dan pelukan Kyoklan yang tiba dilepas perlahan membuat Bun HWI melangkah mundur dengan jantung berdebaran. Kyoklan, jangan sebut lagi peristiwa itu. Aku melakukannya karena harus menolongmu dari racun ang tok chiang. Kyoklan pucat mukanya. Apa maksudmu, Bun HWI? Bun HWI menarik napas panjang. Maksudku, jangan kau perpanjang lagi masalah itu, Kyoklan. Karena bagaimanapun juga aku harus malu telah melakukannya kepadamu. Kyoklan menjerit tertahan. Dia mundur selangkah, dan muka Bun HWI yang dipandang seperti orang memandang muka setan membuat Bun HWI membelalakan Matu dengan kaget. Kyoklan, kenapa kau? Tapi gadis ini tiba merintih. Ia terisak, dan ucapan Bun HWI yang seolah berarti pemuda itu menyesali diri sendiri karena telah menciumnya itu tiba dianggap sebagai pernyataan Bun HWI tidak suka kepadanya. Karena, kalau suka, kenapa pemuda itu harus malu? Yang berarti menyesal. Dan kalau seseorang menyesali tindakannya sendiri berarti orang itu melakukan perbuatan karena dasar terpaksa atau bersalah. Kyoklan tiba melengking. Ia tertawa, bercampur dengan sisa tangisnya yang masih ada. Dan kecewa serta marah oleh ucapan Bun HWI yang dianggapnya sebagai pukulan berat, tiba gadis ini melompat jauh. Sekali menggerakkan kaki tahu ia mencelat dari tempat itu, lari bagai dikejar kuntilanak. Dan Bun HWI yang kaget melihat perubahan ini segera berteriak. Kyoklan, tunggu. Tapi Kyoklan tak menggubris teriakannya ini. Ia melesat bagai kijang terkena anak panah. Dan Bun HWI yang semakin kaget dan terheran oleh kejadian itu tiba berseru keras melayang di atas kepala gadis ini. Lalu begitu dia turun di depan Kyoklan, lengannya pun terkembang dengan bentakan tinggi. Kyoklan, berhenti dulu. Tapi Kyoklan rupanya marahlah benar kecewa, karena begitu Bun HWI mengembangkan lengannya untuk menghadang tiba gadis ini memekik dan menghantam dada Bun HWI dengan sepenuh kekuatan. Bun HWI, minggir. Bun HWI terkejut. Dia tak menyangka gadis itu akan menyerangnya demikian ganas dan baru dia terbelalak tahu pukulan sudah tiba mengenai dadanya. Des! Bun HWI terguling. Dia terlempar, sesak dadanya dan mengeluh. Tapi Kyoklan yang tak menghiraukan keadaannya sudah meneruskan larinya, meninggalkan dia tanpa menoleh. Dan Bun HWI yang jadi tertegun oleh kemarahan gadis ini tiba melompat bangun dan mengejar lagi. Kyoklan, tunggu dulu. Tapi seruannya kembali percuma. Kyoklan tak menghiraukan seruannya itu, lari terus semakin kencang. Dan Bun HWI yang gemas serta khawatir oleh keadaan gadis ini tiba teringat ucapan Mei Hang bahwa Kyoklan telah mengacau di HWI Kaipang. Maka mengandalkan nama ini tiba Bun HWI berseru untuk yang ketiga kalinya. Kyoklan, tunggu dulu. Aku hendak bicara tentang tuduhan Mei Hang bahwa kau telah membuat gara-gara di HWI Kaipang. Dan betul. Kyoklan ternyata berhenti. Gadis itu tampak beringas, memandang Bun HWI dengan metu berapi. Dan Bun HWI yang sudah melompat mendekatinya bertanya gugup. Kyoklan, benarkah kau telah membuat tonar di HWI Kaipang seperti yang dikatakan Mei Hang? Kyoklan berkacak pinggang. Kapan kau mendengarnya, Bun HWI? Sebelum kau sembuh. Di mana kau bertemu dengan siluman betina itu? Bun HWI tersenyum pahit. Di luar kota raja, ketika aku membawamu ke kelenteng tua. Dan apa saja yang dia tuduhkan kepadaku? Bahwa kau membuat gara di sana hingga Tung Hai Lomo mengobrak abrik sarang itu dan memusnahkan hampir seluruh anggauta HWI Kaipang. Bagus, memang aku yang melakukannya. Kyoklan tiba berkata tinggi, menantang Bun HWI dengan sikap penuh kemarahan. Lalu apa sekarang yang hendak kau lakukan kepadaku? Menangkapku dan menyerahkanku kepada kekasihmu itu. Bun HWI terkejut. Aku tidak bermaksud begitu, Kyoklan. Kenapa kau tiba marah begini? Dan kenapa kau membuat tonar di HWI Kaipang? Apa maksudmu? Kyoklan membanting kaki. Tak perlu kau tahu. Bun HWI itu bukan urusanmu. Kalau kan mau tangkap aku, tangkaplah. Serahkan diriku pada siluman betina itu. Bun HWI jadi tertawa getir. Kyoklan, sungguh aneh kau ini. Kenapa kau dengan Mei Hang demikian saling bermusuhan? Bukankah sebenarnya di antara kalian berdua tidak ada hutang priutang jiwa? Tak perlu cerwet, Bun HWI. Kalau kau mau tangkap aku, tangkaplah. Kalau tidak, pergilah dari sini dan jangan ganggu aku. Bun HWI mengeluh. Kyoklan, kau benar membuat aku jadi bingung. Apa salahku hingga kau marah begini? Bukankah selamanya kita saling bantu-membantu? Kyoklan tak menjawab. Ia terisak, memutar tubuh dan berkelebat meninggalkan Bun HWI. Dan Bun HWI yang mendelong sendirian mendengar desisnya yang tajam. Aku akan bunuh siluman betina itu, Bun HWI. Aku akan membunuhnya dan tak mau sudah sebelum salah satu di antara kami ada yang roboh binasa. Bun HWI pucat. Kyoklan. Tapi Kyoklan meluncur terus. Ia lenyap di luar hutan, dan Bun HWI yang tersenyum pahit tiba membanting tubuhnya duduk di atas tanah. Dia bingung dan terheran melihat sikap gadis itu yang demikian luar biasa, tapi maklum Kyoklan tak dapat dipaksa jika bukan atas kemauannya sendiri, dia pun tep pekur dengan pandangan kosong. Sekarang gak melamun memandang jauh tanpa arah yang pasti. Dan Bun HWI yang termenung di atas tanah tiba terkejut melihat sebuah tangan halus menyentuh pundaknya. Bun HWI, kau tak mengejar kekasihmu itu. Bun HWI memutar kepala. Dia melihat Mei Hang muncul di belakangnya, dan Bun HWI yang membelalakan matu jadi melompat bangun. Mei Hang, kapan kau tiba? Tapi Mei Hang menghela napas tak menjawab. Bun HWI, kenapa kau tak mengejar kekasihmu itu? Bun HWI tertegun. Dua kali gadis ini menyebut Kyoklan sebagai kekasihnya, sama sekali tak menghiraukan pertanyaannya. Dan Bun HWI yang tertawa getir tiba mengguncang pundak. Mei Hang, kalian berdua rupanya gadis yang sukarku mengerti tabiatnya. Bagaimana kau menyebut Kyoklan sebagai kekasihku padahal Kyoklan sendiri menyebutmu juga kekasihku? Apa-apaan ini? Mei Hang memandangnya bersinar. Kalau begitu, sebutanku salah, Bun HWI. Kau, kau tak mencintai Kyoklan? Bun HWI terkejut. Dia tersentak melihat Mei Hang tiba bicara soal cinta, hal yang dianggapnya berani. Tapi Bun HWI yang tiba tertawa tak dapat menahan rasa gelinya. Mei Hang, kau aneh. Kyoklan sama sekali tak bicara tentang cinta. Bagaimana aku harus menjawabnya? Tapi gadis itu mencintaimu, Bun HWI. Dia kecewa karena kau tak menanggapi cintanya. Hektometer, dari mana kau tahu? Ah, kenapa kau tanya ini, Bun HWI? Bukankah kami sama wanita? Bun HWI terkejut. Mei Hang, terus terang aku pusing melihat sikap Kyoklan itu. Apa sebetulnya salahku hingga ia marah sedemikian rupa? Karena kau tak menanggapi cintanya, Bun HWI. Karena kau laki tolol dan canggung. Eh, kau memakiku? Tidak memaki, Bun HWI. Tapi itu memang buktinya. Kau canggung dan tolol sekali menghadapi wanita yang mencintaimu. Mei Hang, kau tampaknya membela Kyoklan. Apa maksudmu dalam teguran itu? Mei Hang tiba terisak. Bun HWI, kau dulu menjawab pertanyaanku tadi. Cintakah kau kepadanya, atau tidak? Hektometer, Kyoklan maksudmu. Ya. Siapa lagi? Bun HWI meringis. Dia bingung. Dan Mei Hang yang melihat dia cengar-cengir tak menjawab tiba membentaknya marah. Bun HWI, kau kira aku main-main. Kau anggap aku tidak serius. Bun HWI terkejut. Wah, siapa menganggapmu main, Mei Hang? Aku tahu bahwa kau serius. Tapi bagaimana menjawab pertanyaanmu ini? Aku tak tahu tentang cinta, Mei Hang. Aku tak tahu apakah aku cinta padanya atau tidak. Mei Hang terbelalak. Kalau begitu bagaimana? Ya, bagaimana? Apakah kau tahu definisi tentang cinta, Mei Hang? Maksudmu? Kalau kau tahu, barangkali aku bisa menjawabnya. Ah. Mei Hang tertegun. Dia terkejut memandang Bun HWI, dan Bun HWI yang meringis kepadanya mendesaknya lagi. Kau tahu definisi cinta, Mei Hang? Kau tahu bagaimana orang sedang jatuh cinta? Mei Hang terpengaruh. Ia agaknya terpancing pertanyaan ini, dan mengerutkan kening ia pun mencoba menjawab. Barangkali begini, Bun HWI. Mei Hang mulai menerangkan. Orang jatuh cinta itu se-ia iu terbayang pada orang yang dicintainya lah berangan untuk selalu berdekatan dengan orang yang dia cintai. Ingin berkumpul dan menikmati kemesraan. Kalau ini tidak terkabul, dia akan marah dan putus asa. Ah. Hanya begitu, Mei Hang? Tidak ada tambahan lagi? Bagaimana kalau dia belum tahu wajah orang yang dicintai? Mei Hang terbelalak. Kau gila, Bun HWI. Mana mungkin seseorang jatuh cinta kepada orang lain yang belum diketahui wajahnya? Hektometer, mungkin saja, Mei Hang. Bukankah dunia ini sering terjadi hal yang dirasa tidak mungkin? Aku, umpamanya, sama sekali tak menyangka bahwa diam ternyata putra seorang kaisar. Padahal beberapa tahun yang lalu aku hidup sebagai buruh tani di dusun kileng. Siapa tahu aku betul seorang putra kaisar? Tapi itu tak dapat disamakan dengan soal cinta, Bun HWI. Itu kurang tepat kalau kau bawakan di sini. Ya, mungkin saja. Tapi yang hendak kutekankan di sini adalah ketidakmungkinan yang kau ragukan itu, Mei Hang. Bahwa terdapat hal yang tadinya tidak mungkin tahu bisa saja menjadi sebuah kemungkinan yang nyata. Lalu? Ah, kenapa tanya aku iagi? Bukankah aku justru bertanya padamu tentang definisi cinta? Kalau kau balik begini aku barangkali tak bisa menjawabnya. Baiklah. Cinta itu di samping seperti yang kusebutkan di atas tentunya masih ada tambahannya lagi. Yakni bagaimana bisa memperoleh orang yang sudah kita cintai. Tentu seseorang akan berusaha untuk mendapatkannya, bukan? Karena orang yang jatuh cinta berarti orang yang ingin memasuki sebuah kebahagiaan, Bun HWI. Karena kalau tidak tentu orang tidak akan meneruskan usahanya untuk memperoleh care bagaimana dia bisa mendapatkan orang yang dia cintai. Hektometer, kalau cinta ternyata hanya sepihak saja? Aku tak bicara tentang itu, Bun HWI. Yang kubicarakan adalah cinta yang sudah terjalin di kedua pihak. Loh, kau mau menangnya sendiri, Mei Hong? Kalau begitu tentu saja sudah tidak ada persoalan. Bun HWI tertawa. Mei Hong tiba tertegun. Dan gadis ini jadi bingung ini tiba menghentikan definisinya tentang cinta. Bun HWI, kau memutusanganku tentang cinta. Kalau begitu, bagaimana pendapatmu? Hektometer, barangkali begini, Mei Hong. Orang yang jatuh cinta itu adalah orang yang menginginkan sesuatu yang nikmat dari pasangannya yang dicinta. Kalau itu terdapat, barangkali itulah namanya kebahagiaan. Maksudmu bagaimana? Apa yang kau maksud dengan sesuatu yang nikmat tadi? Bun HWI tertawa. Aku sukar menerangkannya, Mei Hong. Tapi orang jatuh cinta tentunya tertarik pada sesuatu bagian dari orang yang dicintanya. Entah itu hidungnya atau mulutnya atau apa saja yang ada di tubuh lawan jenisnya itu. Bukankah ini juga dapat kau terima? Hektometer, aku kurang mengerti, Bun HWI. Tapi seiamak ini apakah kau terbayang wajah Kiyoklan? Karena orang yang jatuh cinta tentu selalu terbayang wajah kekasihnya. Bun HWI terdiam. Tapi sejenak dia pun bicara. Aku tak begitu terbayang wajahnya, Hei Hong. Tapi bagaimanapun ada rasa suka di hatiku. Apalagi dulu di Allah yang menyelamatkan aku dari kekejaman Bongloia. Dan kau tidak berangan untuk selalu berdekatan dengannya? Tidak ingin merasakan kemesraan dengannya? Wah! Bun HWI menyeringai. Bagaimana harus menjawabnya, ya? Apakah cinta itu selalu berhubungan dengan kemesraan, Mei Hong? Apakah terbayang wajah kekasih berarti kita juga harus membayangkan kemesraannya? Tentu saja, Bun HWI. Bukankah itu adalah cinta? Bun HWI memandang gadis ini. Kalau begitu, kau pernah jatuh cinta, Mei Hong? Kau pernah membayangkan wajah kekasihmu itu dan mengangankan kemesraan dengannya? Mei Hong terkejut. Bun HWI, kau jangan kurang ajar. Aku tidak suka kau permainkan. Bun HWI terkejut. Lo, aku tidak mengolokmu, Mei Hong. Tapi kalau kau tersinggung, sudahlah, aku tak bicara soal ini. Sekarang ku ulangi lagi pertanyaanmu tadi. Apakah aku terbayang dan ingin berdekatan dengan Kyoklan? Bun HWI terpekur sekarang. Dia tak segera menjawab pertanyaan ini, dan Mei Hong yang kelihatan tegang tiba bertanya lirih, suaranya agak bergetar. Bun HWI, coba kau ingat saja. Di antara kami berdua, siapakah yang paling mengesankan bagimu? Adakah kesan paling kuat yang pernah kau rasakan dari salah satu di antara kami? Bun HWI mengangkat muka. Maksudnya bagaimana, Mei Hong? Apakah kalau ada kesan yang kuat dari seseorang berarti kita mencintai orang itu? Ya. Hektometer, kalau begitu ada. Mei Hong tiba bergetar. Siapa, Bun HWI? Kyoklan, kah? Bun HWI memandang aneh. Dia agak heran melihat Mei Hong tiba menggigil, mukanya pucat dan matanya basah. Bun Bun HWI yang melihat gadis ini tampak gemetar tiba tertusuk perasaannya. Dia terharu, dan wajah Mei Hong yang lembut tiba membuat hatinya tergetar. Bagaimanapun, dia tiba saja teringat segala sukadukanya bersama gadis ini. Mulai pertemuan mereka di kota Laoyang, sampai perpisahan mereka di dalam hutan, di saat HWI Sien Kai muncul dan membawa gadis ini bersamanya di markas HWI Kai Pang. Dan bahwa Mei Hong dia menarik perhatiannya tak dapat disangkal membuat dia mempunyai kesan khusus terhadap gadis yang satu ini. Tapi Bun HWI yang sukar berbicara tiba menarik nafas. Mei Hong, coba kau jawab dulu satu pertanyaanku ini. Adakah kesan istimewa yang kau rasakan bersamaku? Mei Hong menunduk. Tak seharusnya kau tanyakan itu, Bun HWI. Tapi kalau kau desak memang harus ku jawab, ada. Hektometer, tentang apa, itu? Tentang terbelanggunya kita di ruang bawah tanah di kota Laoyang. Ah, apa anehnya itu, Mei Hong? Mei Hong tiba mengangkat muka. Ada yang aneh, Bun HWI. Ada yang luar biasa yang terjadi waktu itu. Tentang apa? Waktu kau, waktu kau. Mei Hong tercekat. Ia kelihatan jengah, dan Bun HWI yang melihat gadis ini tak meneruskan katanya jadi haran. Waktu aku kenapa, Mei Hong? Adakah sesuatu yang demikian istimewa waktu itu? Ya, kau, kau ingat satu hal, Bun HWI. Tentang apa? Waktu kau ingin buang air kecil. Betapa kita terbelenggu dan kau ngocor di sampingku begitu saja. Ah, Bun HWI jadi merah mukanya. Dia sekarang teringat kejadian waktu itu, betapa dia pipis. Dalam keadaan terbelenggu, sementara Mei Hong melengos mendengar suara berkericiknya hujan turun. Dan Bun HWI tiba tertawa bergelak tak dapat menahan rasa gelih hatinya. Haha, memang waktu itu kita sama terbelenggu, Mei Hong. Betapa secara nakal aku terpaksa ngocor di sampingmu. Tapi bukankah itu merupakan masa kanak kita, Mei Hong? Kenapa kau demikian terkesan tampaknya? Mei Hong tak menjawab. Ia sendiri merah mukanya, menunduk. Dan Bun HWI yang menyeringai lebar tiba menarik nafas. Sudahlah, sejak kanak aku memang nakal. Kita boleh kembali pada pembicaraan semula, Mei Long. Apalagi yang ingin kau tanyakan? Mei Hong sekarang mengangkat mukanya. Aku ingin mengulang pertanyaan tadi, Bun HWI. Adakah yang paling berkesan di antara kami dua orang gadis? Hektometer, ada, Mei Hong. Tapi semuanya sama berkesan. Baik kau maupun Kiyoklan meninggalkan kesan sendiri kepadaku, tidak ada yang paling unggul. Tapi kalau kau hendak menghubungkan ini dengan cinta, aku sendiri jadi bingung. Apa maksudmu, Bun HWI? Apakah Kiyoklan tidak kau cinta dengan arti seperti yang ku beritahukan tadi? Bun HWI mengangkat undak. Aku tak tahu tentang cinta, Mei Mong. Terus terang aku bingung kalau bicara tentang cinta. Tapi kau tahu bahwa Kiyoklan mencintaimu, Bun HWI. Kau tahu itu semenjak kita berdua mendengarnya di dalam hutan di luar kota Laoyang. Ya, memang. Tapi apakah berarti aku lalu juga mencintainya, Mei Hong? Aku tak tahu tentang cinta, bagaimana harus menjawabnya? Mei Hong tampak sedikit marah. Tapi kan setidaknya tahu tentang arti cinta, Bun HWI. Bahwa orang yang mencintai orang lain selalu teringat dan membayangkan wajah orang yang dicinta. Setidaknya, ada perasaan indah di hatinya, ingin berdua dan berkumpul bermesraan. Masa kau tak mengerti ini? Hektometer, mengerti juga, Mei Hong. Tapi... Tapi tak usah berpanjang lebar lagi, Bun HWI. Mei Hong tiba memotong. Sekarang jawab saja pertanyaan ini. Kau suka atau tidak kepada gadis itu? Bun HWI terkejut. Suka dan tidak suka apakah ada hubungannya dengan cinta, Mei Hong? Tentu saja. Sekarang bagaimana perasaanmu terhadap gadis itu? Adakah rasa suka atau tidak kepadanya? Bun HWI tiba meringis. Wah, kalau rasa suka sih memang ada, Mei Hong. Tapi jangan hubungkan dulu rasa ini dengan cinta. Baimana kalau aku juga suka kepadamu? Apakah itu juga namanya cinta? Mei Hong terbelalak. Ia melangkah mundur, sang muka Mei Hong yang merah sampai telinga membuat gadis ini kelihatan kaget dengan rasa jengah. Bun HWI, kau juga ada rasa suka kepadaku? Ya. Dan mana yang lebih kau sukai? Aku utaukah murid Tian San Giokli itu? Bun HWI sukar menjawab. Kalian berdua sama ku suka, Mei Hong. Tapi mana yang lebih menarik kiranya susah juga ku jawab. Bagaimana kalau ku bilang saja separoh-separoh? Artinya, baik kau maupun Gioklan mempubiai bagian yang sama banyak di hatiku. Hektometer. Mei Hong tiba berkilat matanya. Kalau begitu kau pemuda mati keranjang, Bun HWI. Benar juga kata Putri Houtai Jin bahwa agaknya semua gadis cantik pun kau suka. Kau tidak bisa menaruh rasa cinta pada keduanya. Harus kau pilih salah satu. Kalau tidak berarti kau mempermainkan cinta? Bun HWI terkejut. Bagaimana kau bilang begitu, Mei Hong? Bukankah? Tak perlu banyak omong lagi, Bun HWI. Aku sebal mendengar katamu yang berdelit ini. Sudahlah, aku ingin mencari murid Tian San Giokli itu dan lihat siapa yang lebih kau suka. Mei Hong tiba berkelebat, memutar tubuh dan lari meninggalkan Bun HWI. Dan Bun HWI yang melenggong di tempatnya seketika pucat. Tapi sebelum dia memanggil gadis ini tiba suara batuk yang sudah dikenal mendadak muncul di sebelah kirinya. Dan Bun HWI yang melihat wanita misterius itu tahu sudah batuk di sebelahnya jadi kaget bukan main. Kou Nyo tanda seru. Wanita berkerudung itu tersenyum. Ia masih batuk, tapi suaranya yang jelas terdengar menegur Bun HWI dengan ucapan lembut. Ya, aku, Bun HWI. Sudah lama ku dengar pembicaraan kalian tentang cinta? Kenapa kau tidak katakan terus terang saja kepada gadis nomor dua itu bahwa kau lebih mencintainya dari murid Tian San Giokli? Bun HWI tertegun. Apa katamu, Kou Nyo? Aku, aku. Ya, kau lebih mencintai gadis itu tadi daripada yang pertama, Bun HWI. Aku melihat semuanya ini dengan jelas. Ah, Bun HWI melompat maju. Kau siapakah, Kou Nyo? Kenapa kau menyelidiki gerak geriku? Wanita berkerudung itu tiba menghela nafas. Aku mendapat pesan seseorang untukmu, Bun HWI. Ingin menyampaikan sebuah surat kepadamu. Bun HWI terbelalak. Surat. Dari siapa, Kou Nyo? Ibumu. Bun HWI kaget bukan kepalang. Dia sampai terlonjak, dan wanita berkerudung hitam yang tiba berkata keren membuka mulutnya. Aku hanya ingin memberitahukan padamu, Bun HWI. Bahwa kematian ibumu sudah dekat. Kalau kau ingin kedusun kileng barangkali selamanya kau tak berakal lagi jumpa dengan ibumu. Dan dia yang menitipkan surat ini mohon kebijaksanaanmu sendiri untuk memutuskannya. Kedusun kileng dahulu ataukah menengok ibumu itu? Bun HWI tertegun. Dia melihat wanita berkerudung itu mengambil surat, melemparkannya dengan sikap acuh-ta'acuh. Dan Bun HWI yang cepat menerima surat ini segera membuka dan membacanya. Ternyata di situ tergores tulisan tangan seorang wanita, lembut dan halus dengan huruf yang terang. Dan Bun HWI yang berdebar jantungnya segera membaca. Anakku. Bun HWI tergetar membaca kalimat pertama ini. Berhubung ajal sudah dekat, bolehlah kau pilih mana yang hendak kau dahulukan. Menengok ibumu ini ataukah menyelesaikan urusan tanah temanmu di dusun kileng. Ibu telah mendengar keberhasilanmu, melihat perjuanganmu dari jauh. Dan gembira serta bangga melihat semua sepak terjangmu. Ibu berharap kau kelak menerima kedudukan putra mahkota di kerajaan Teng. Ibu berada di lembah duka, kalau ingin kau tengok boleh. Tapi, carilah dahulu mustika batu bintang untuk menyelamatkan jiwa ibumu ini. Kau tentu telah mendengarnya dari pamanmu, bukan? Hanya kau yang kuharap. Nyawa ibu tinggal tiga hari. Sekian. Dari ibumu. Bun HWI terkejut. Dia berdetak keras melihat surat itu yang menyatakan jiwa ibunya tinggal tiga hari. Waktu yang benar terlampau dekat. Dan Bun HWI yang segera melipat surat mengangkat muka memandang gemetar wanita berkerudung hitam. Tapi Bun HWI tertegun. Orang yang dicari tak ada lagi. Lenyap. Kau wunio. Bun HWI terkejut. Dia melompat mencari wanita ini, tapi wanita berkerudung hitam yang benar telah lenyap dari depannya tak meninggalkan jejak. Rupanya wanita itu telah pergi ketika dia membaca surat. Maka Bun HWI yang jadi gelisah serta penasaran ini akhirnya memanggil. Kau wunio, tunggu dulu. Di mana kau? Bun HWI berputar. Dia mencari di semua sudut, tapi bayangan wanita berkerudung yang tidak tampak lagi akhirnya membuat Bun HWI melayang naik di atas sebuah pohon. Dan begitu dia tiba di puncak pohon ini kelihatanlah sebuah titik hitam yang kecil sekali jauh di depan sana. Ah, kau wunio, tunggu dulu. Bun HWI melompat turun, kaget melihat wanita itu telah demikian jauh jaraknya dengan dia. Dan cemas serta gelisah oleh kabar ibunya tiba Bun HWI mengejar mengerahkan gingkangnya. Dia berlari cepat mengejar wanita itu, dan begitu kakinya bergerak tahu Bun HWI telah meluncur bagai terbang mendekati wanita ini. Sebentar saja Bun HWI berhasil memperpendek jarak, dan begitu dia mendekati wanita ini berteriaklah Bun HWI dengan suara parau. Kau wunio, tunggu dulu. Aku ingin tahu di mana mencari mustika batu bintang itu. Wanita di depan tak menoleh. I melambaikan tangan, dan berseru perlahan ia menjawab. Kau dapat mencarinya di pegunungan Cihing, Bun HWI. Cari saja ular pekwecoa yang bertapa di bukit lilin hitam. Bun HWI tertegun. Dia melihat wanita berkerudung hitam itu lenyap di balik sebuah tikungan. Dan Bun HWI yang terbelalak memandang segera berhenti. Dia termangu, menjublak bengong bagai orang kebingungan. Tapi Bun HWI yang menggigit bibir tiba memutar arah. Dia berlari lagi mengerahkan ginkangnya, menuju ke barat. Tidak mengejar si wanita berkerudung melainkan menuju ke pegunungan Cihing. Dan Bun HWI yang sudah tergesa menggerakkan kakinya segera terbang ke pegunungan Cihing mencari bukit lilin hitam. Kini Bun HWI sudah tiba di pegunungan Cihing. Dua hari dia melakukan perjalanan, siang malam tak pernah berhenti. Dan Bun HWI, yang sudah berada di pegunungan yang luas ini mulai bertanya pada penduduk dusun di mana itu letaknya bukit lilin hitam. Dan Bun HWI akhirnya mendapat penjelasan di mana letak bukit lilin hitam itu, yang berada di sebelah utara pegunungan Cihing. Dan Bun HWI yang sudah berada di kaki bukit lilin hitam segera tertegun di sini. Dia mengusat peluh, memandang ke atas bukit yang merupakan gundukan batu karang gundul yang bentuknya bulat, mirip lilin. Dan warna hitam di puncak batu karang itu rupanya membuat orang menamai bukit ini bukit lilin hitam. Dan itu memang pantas. Tak ada yang aneh kecuali bentuk batu karang di puncak bukit itu. Dan Bun HWI yang beristirahat sejenak tiba membanting pantat di atas tanah sambil mengebutkan bajunya. Dia harus mencari ular pekkawicoa. Tapi di mana ular itu bersembunyi? Bukit ini bukan bukit yang kecil. Wilayahnya cukup luas. Dan kalau dia harus mengitari bukit itu barangkali Iyari juga belum ketemu. Bun HWI mengeluh. Kalau bukan keadaan sudah mendesaknya sedemikian rupa barangkali Iyari tidak begitu bingung. Tapi surat ibunya yang menyatakan nyawa sudah tinggal beberapa hari lagi membuat dia berpikir keras dan harus memperjuangkan itu dengan kerja ekstra. Hektometer. Bun HWI mendesis. Dia heran akan penyakit ibunya itu. Penyakit apakah? Kenapa hanya bisa semibuh dengan obat mustika batu bintang? Dan bagaimana bentuk mustika itu? Tiba Bun HWI menoleh. Ada seseorang muncul di sebelah kanannya, seorang nenek yang menggendong kayu di punggungnya. Dia melihat nenek itu muncul tanpa didengar langkah kakinya. Bun HWI bangkit berdiri dengan kaget. Hei, kau sedang apa, nek? Nenek itu menoleh. Bun HWI melihat mulutnya yang kempot, dan perempuan tua yang tiba terkekeh itu tampak terkejut juga ditegur Bun HWI. Anak muda, kau sedang melakukan apa pula di tempat ini? Kenapa mengejutkan aku yang mencari kayu bakar? Bun HWI melompat maju. Aku hendak mencari sesuatu, nek. Tapi tidak tahu di manakah benda yang hendak ku cari itu. Hektometer, kau hendak mencari apa? Seekor ular. Ular besar yang sedang bertapa. Perahwi coa? Bun HWI terkejut. Dari mana kau tahu, nek? Hehehe. Nenek itu tiba tertawa. Orang yang kemari pasti ingin mencari ular sakti itu, anak muda. Tapi sebaiknya aku sarankan dulu jangan coba mengganggu ular yang dasyat. Dia merupakan dewa penjaga gunung, tak boleh diganggu sembarang orang apalagi orang asing. Bun HWI tertegun. Kau tahu tempatnya? Kau tahu di mana ular itu bertapa? Si nenek menyipitkan mata. Tentu saja, anak muda. Tapi jangan nekat melanggar soranku. Ular itu kebal, tak mampu dibacok senjata apapun. Dan usianya yang sudah ratusan tahun tekika mungkin dapat dikalahkan manusia. Hem. Bun HWI tersenyum. Aku tidak takut, nek. Asal kau memberitahukan di mana ular itu bersembunyi pasti aku sanggup membunuhnya. Si nenek terbelalak. Kau nekat? Terpaksa, nek. Demi menolong orang yang mempunyai hubungan dekat denganku. Siapa? Ibuku. Hektometer. Si nenek tiba tertawa mengejek. Kau tak mungkin berhasil, anak muda. Bek Wicoah sudah berkali ditangkap orang tapi selalu menang. Ular itu tak dapat dikalahkan. Kalau kau nekat sama artinya dengan bunuh diri. Dan si nenek yang tiba memutar tubuh sudah mengayun langkahnya meninggalkan Bun HWI dengan kedua kakinya yang bergerak cepat. Bun HWI terkejut dan terbelalak memandang nenek ini tiba dia mengerahkan ginkang melompati kepala nenek ini dan turun dengan ringan di depannya. Nenek tua, tunggu dulu. Aku ingin kau ceritakan di mana ular itu berada. Nenek ini terkejut. Ia terbelalak melihat Bun HWI tahu menghadang di depannya. Tapi tersenyum aneh dia bertanya. Kau ingin melanjutkan niatmu itu, anak muda? Kau ingin diri telan ular sakti itu? Bun HWI menyeringai lebar. Aku ingin mencoba kehebatannya, nek. Aku terpaksa melakukan ini untuk menolong jiwa ibuku. Hektometer, baiklah. Si nenek tertawa aneh. Kalau begitu terus saja naik ke batu karang itu. Dia bersembunyi di sana, di dalam sebuah lubang di puncak lilin hitam. Bun HWI girang. Terima kasih, nek. Semoga aku berhasil mencari ular sakti itu. Si nenek tak menghiraukan. Ia tergopoh menuruni bukit, dan kayu bakarnya yang berkeriat-keriut di belakang punggungnya itu tampak naik turun dengan lucu di atas pinggulnya yang tipis. Tapi Bun HWI tak menghiraukan ini. Dia sudah bergegas naik menuju batu karang di atas sana, dan Bun HWI yang dilanda rasa tegang serta gembira oleh penemuannya ini. Ini tak tahu betapa si nenek tua yang tadi menggendong kayu bakarnya itu mendadak melempar semua kayu yang ada di punggungnya dan memutar tubuh mengejar Bun HWI. Lincah mengikuti jejak anak muda ini merayap ke batu lilin hitam. Tapi Bun HWI tak menyadari gerak-gerik si nenek tua itu. Dia sedang merayap hati menuju puncak lilin hitam. Dan Bun HWI yang menahan nafas serta memasang kuas padaan itu tiba sudah berada di batu karang yang dimaksud dengan jantung bergelebar. Batu karang ini tak begitu tinggi, paling lima belas tombak lebih sedikit. Tapi kerangka berserakan yang malang melintang di sekeliling batu karang itu membuat Bun HWI ngeri dan tergetar. Ada lima tengkorak yang dialiat di mulut sebuah lubang. Satu di antaranya malah masih besah dengan darah yang mengental. Tanda belum lama seseorang terbunuh di situ. Dan Bun HWI yang semakin berhati dengan semuanya ini tiba merundukan kepalanya di celah dua buah batu. Dia melihat adanya sebuah lubang besar. Empat di puncak batu karang itu. Dan Bun HWI yang berdegup jantungnya tiba mendengar suara berkersek lirih mirip ular yang sedang berjalan. Atau ular yang membetulkan letak duduknya dan Bun HWI yang ingin mengetahui dari mana suara itu berasal tiba dengan berani mengangkat tubuhnya melongok di depan lubang. Koak! Bun HWI kaget bukan main. Dia baru saja menyembuhkan kepalanya di atas lubang itu, melihat betapa seekor ular besar tau mengeluarkan pekek yang demikian dasyat. Dan Bun HWI yang hampir terpelanting dari tempat pijakannya sekonyong disambar sinar putih disertai desis yang buas. Ah! Bun HWI melempar tubuh. Dia berjumpalitan turun dari puncak karang hitam itu. Dan Bun HWI yang sudah tegak di atas tanah tiba melihat munculnya seekor ular besar yang bentuknya menyeramkan. Pek Kaui Choa! Bun HWI terkejut. Dia mendengar teriakan itu di belakangnya, suara si nenek tua yang tadi mencari kayu bakar. Tapi Bun HWI yang tidak keburu menengok ke belakang tau melihat ular di atas lubang itu meluncur turun bagai terbang. Ular ini menukik, jatuh dengan ekor terlebih dahulu di atas tanah. Dan begitu dia mendesis panjang tau ular ini telah berdiri tegak dengan kepala terangkat memandang Bun HWI yang ada di depannya dengan sikap buas. SSSH. Bun HWI melompat mundur. Dia terbelalak, melihat betapa hebatnya ular putih yang ada di depannya itu. Karena ular yang panjangnya ada 6 meter itu lingkaran tubuhnya melebih pahas seorang laki dewasa. Bun HWI tertegun. Dia mendengar ular ini sekali lagi berkoak, suaranya menggetarkan dinding batu karang. Dan Bun HWI yang mundur mendadak melihat ular itu menggelesarkan tubuh dengan cepat menghampirinya. Ah, kau hendak membunuhku, peahwi coa? Bun HWI tersenyum kecut, menenangkan hati yang berdebar tegang. Dan ular putih yang menghampirinya itu tiba berhenti ketika jarak mereka tinggal 2 meter saja. Ular ini mengeluar masukan lidahnya, cepat sekali. Dan matanya yang bulat kecil tampak berapi memandang Bun HWI. Bun HWI bersiap. Dia merasa tegang sekali menghadapi ular yang satu ini. Tampak demikian kuat dan dasyat. Tapi Bun HWI yang tak mengenal takut tiba tertawa. Pek kau i coa, kau bersiap akan menyerangku. Ular besar ini membuka mulutnya. Dia berkoak untuk yang ketiga kalinya, seolah menjawab tantangan Bun HWI. Dan Bun HWI yang melihat rongga mulut yang menganga lebar tiba tertegun melihat sinar biru yang berkilau terang di telak, langit-langit, ular putih ini. Ada sesuatu benda di situ, macam mustika berbentuk segitiga. Dan Bun HWI yang teringat tugasnya tiba terkejut menyadari bahwa itulah agaknya mustika batu bintang. Tersimpan di rongga mulut ular besar ini. Ah, itu batu bintang, pek hui coa. Pek hui coa mendesis. Dia tiba memanjangkan tubuh, merentang bagai seutas benang. Dan baru Bun HWI berkata kepadanya tiba ular ini mengeluarkan pekik dan mengerutkan tubuh, melenting dan terbang menyambar kepala Bun HWI. Hei! Bun HWI terkejut. Dia tak menduga ular ini akan menyambarnya seperti itu, terbang dengan kerum mengerutkan tubuh dan melenting bagai busur melontar sebatang anak panah. Dan Bun HWI yang kaget serta membelalakan matanya tiba berkelit dan menggerakkan tangan kirinya menampar. Plak! Pek hui coa terlempar ke kanan. Bun HWI merasa tangannya pedas, melihat ular itu terbanting di atas tanah untuk kemudian bangkit lagi menggoyang kepala seakan melempar pusing dan sudah menghampirinya dengan sikap penuh ancaman. Dan Bun HWI yang tertegun melihat kehebatan ular ini jadi kagum dengan metu bersinar. Kau tahan pukulan, pek hui coa? Kau tak terpengaruh tamparanku? Ular putih ini mendesis. Dia semakin marah, dan melihat Bun HWI terbengong memandangnya sekonyong dia melompat lagi menyambar kepala Bun HWI. Yang diincar selalu bagian ini, seolah kepala Bun HWI adalah benda yang paling nikmat dijadikan korban pertama. Tapi Bun HWI yang tentu saja tidak mau menyerahkan kepalanya kembali sudah memutar tubuh dan menampar mengerahkan sinkangnya. Pek hui coa, jangan sombong. Aku masih memerlukan kepalaku ini, plak. Dan Bun HWI yang berhasil mendaratkan tamparannya untuk kedua kali kembali melihat ular putih itu terlempar. Pek hui coa memekik, roboh hingga ekornya menggeliat. Tapi ular yang semakin marah ini tiba menjadi buas. Dia berkawok, lalu begitu kepalanya terangkat sekonyong tubuhnya bergerak menyambar ke bawah. Dia tidak lagi menyerang kepala Bun HWI, melainkan mengincar kakinya. Dan Bun HWI yang harus melompat tinggi menghindari tubuh rukan ini tiba dihadang ekor ular yang menggelesar memukul dari bawah. Plak. Bun HWI terkejut. Dia terkecoh karena baru kakinya melompat turun tau ekor Pek hui coa sudah bergerak dan membelit kakinya. Lalu, baru dia berteriak kaget tau kepala ular ini telah menyambar dan mencaplok mukanya dengan pekek dasyat. Ah, kurang ajar kau, Pek hui coa. Bun HWI berseru marah. Lalu begitu kepala ular menyambar hidungnya tiba Bun HWI melengos dan menerkam leher lawannya ini. Beret. Bun HWI terkejut. Terekamannya luput, karena leher ular demi ion licin. Dan Pek hui coa yang juga luput menerkam kepalanya tau telah menggigit punda dengan kedua tarinya yang tajam. Tapi Bun HWI telah mengerahkan sinkang. Dia membuat dagingnya alot, dan Pek hui coa yang merasa punda Bun HWI berubah seperti karet kenyal berkoak melepaskan mulutnya. Dia menggigit leher Bun HWI, dan Bun HWI yang diserang cepat oleh ular ini tiba menggerakkan tangan menahan kepala Pek hui coa. RRT. Bun HWI berhasil. Dia mencekuk rahang bawah ular ini, tapi Pek hui coa yang memerontak tiba mengipatkan kepala. Ia membuat Bun HWI terpontang panting, dan karena leher ular ini licin maka tiba cekaman Bun HWI lepas. Pek hui coa berkoak, lalu begitu ia menggerakkan tubuh tau Bun HWI sudah dilemparnya ke dinding batu karang. Beruk. Bun HWI seakan patah tulangnya, ia merasa kedasyatan tenaga ular besar ini. Dan marah serta kagum oleh kekuatan lawan tiba Bun HWI membentak dan menyambar sebuah dahan yang ujungnya runcing. Pek hui coa, kau tak dapat mengalahkan aku. Pek hui coa tertegun. Ular ini nampaknya heran melihat Bun HWI bisa bangun lagi tak kurang suatu apa. Karena tenaganya untuk melempar tadi sesungguhnya dapat menghancurkan seekor kerbau yang paling kuat bagaimanapun. Tapi Bun HWI yang sudah melompat dengan senjata di tangan disambut desis penuh kemahan oleh binatang ini. Dia melompat lagi, terbang menyambar Bun HWI. Dan Bun HWI yang menggerakkan dahan di tangannya tiba menusuk tubuh ular ini. Tanda petik. Krak. Bun HWI membelalakan mata. Dia melihat dahan yang runcing di tangannya itu patah bertemu tubuh ular yang keras. Dan Pek hui coa yang sudah membalikan tubuh tahu menyerang kepala Bun HWI kembali. Bocah, awas. Bun HWI terkejut. Dia sadar oleh teriakan yang melengking ini, melihat betapa kepala Pek hui coa sudah berada di depan matanya. Dan kaget serta heran oleh kecepatan gerak lawan Bun HWI tiba membanting tubuh bergulingan. Pek hui coa, kau lihai. Bun HWI mulai pucat mukanya. Dia membuktikan sekarang bahwa ular ini benar hebat. Tapi Bun HWI yang masih penasaran tak mengenal takut untuk mengulang lagi gebrakan selanjutnya. Dia melihat si nenek tua tiba muncul, berdiri terbelalak di ujung batu di seberang karang. Dan Bun HWI yang tercengang oleh kehadiran nenek ini tertegun. Nek, kau menyingkirlah. Tempat ini berbahaya untukmu. Si nenek tersenyum menyeringai. Aku justru ingin melihat pertarunganmu, anak muda. Pek hui coa tak dapat dikalahkan berkat kekebalannya. Tapi kau pun rupanya kebal, mampu menahan gigitan ular itu yang amat kuat. Hehehe, coba pakai belatiku ini, anak muda. Incar rongga mulutnya itu dan keluarkan mustika biru di atas telaknya. Bun HWI terkejut. Dia melihat si nenek melemparkan belati kecil yang panjangnya sejari, pisau yang bersinar kehitaman seperti mengandung racun. Tapi Bun HWI yang mendengar pekek lawan di depannya tak dapat berpikir panjang. Dia sudah menerima lontaran pisau itu, dan tertarik oleh seruan nenek ini tiba dia menyambut tuburkan Pek hui coa yang menyambar mukanya. Pek hui coa, hati-hati. Bun HWI memutar pinggang. Dia menghindar dari terkaman lawan, lalu begitu tubuh Pek hui coa meluncur di atas kepalanya mendadak pisau di tangannya di atusukan ke perut tular besar ini. Krak. Bun HWI terbelalak. Pisaunya mental, membentur sisik yang keras bukan main. Dan Pek hui coa yang marah oleh tusukan itu tiba membalik. Dia mengibaskan ekornya, melecut tubuh Bun HWI. Dan Bun HWI yang terlempar oleh kibasan ini terbanting dasyat di atas tanah. Bun HWI terkejut, kaget oleh lecutan itu. Dan baru dia melompat bangun tau Pek hui coa sudah menyerangnya bertubi dengan ekor dan kepalanya. Ular ini bergerak naik turun, berkoak dengan penuh kemarahan. Dan Bun HWI yang sebentar saja harus berlompatan ke sana sini tiba dibuat gugup oleh debu yang berhamburan serta pohon yang berderak terkena angin pukulan ular sakti ini. Ah, kau hebat, Pek hui coa. Tanda seru. Bun HWI berseru kagum. Dia mainkan pisaunya menangkis semua serangan lawan. Bahkan menusuk dan menikam bertubi. Tapi balasan Pek hui coa yang semakin dasyat dan tak mengenalam pun membuat Bun HWI semakin terkejut dan tergetar perasaannya. Ular itu tak takut sentuhan pisaunya, bahkan siap menggigit pisaunya itu dengan mulut terbuka lebar. Dan Bun HWI yang melihat ular ini mendengus penuh kemarahan tiba dibuat kaget ketika kakinya dibelit dan diceka mekor ular yang dasyat tak mengenal ampun. Ah, Bun HWI berteriak tertahan. Dia tahu sudah diseret mendekati tubuh lawannya itu. Dan kepala Pek hui coa yang menyambar mukanya mendadak menjulur maju mencaplok sambil berkoaj. Bun HWI kaget bukan main. Dia membentak keras, dan begitu mulut Pek hui coa menyambar kepalanya tiba pisau yang ada di tangan digerakan menusuk bagian dalam mulut tular raksasa ini. Krep! Bup HWI berhasil. Dia melukai rongga mulut tular itu yang ternyata tak dapat dilindungi kekebalan. Tapi Bun HWI yang dicaplok lengannya mengaduh ketika Pek hui coa mengatupkan mulutnya menggigit lengan Bun HWI. Hal ini sakit sekali, karena kekuatan rang ular itu mengandung tenaga yang amat dasyat. Dan Bun HWI yang menjerit oleh caplokan ular tiba menghantamkan tangan kirinya ke ubun kepala ular itu. Des! Pek hui coa berkoak. Dia membuka mulut, kesakitan oleh pukulan Bun HWI yang berat mengandung sinkang. Dan Bun HWI yang sudah menarik lengannya dari mulut tular tiba melengking sambil menusukkan pisaunya bertubi ke bagian dalam mulut tular ini. Pek hui coa meronta, memekik dan menaikan belitannya hingga ke dada Bun HWI. Dan Bun HWI yang sesak napasnya oleh belitan ini tiba mengeluh ketika Pek hui coa mencaplok dan menelan pisaunya. Ahaha! Bun HWI membelalakan mata. Ia kaget bahwa ular itu agaknya sudah matu gelap. Tidak menghiraukan lagi rasa sakit dalam mulutnya. Dan Pek hui coa yang memekik dasyat tiba membuka mulut yang sudah berlumuran darah mencaplok kepala Bun HWI. Bun HWI terkejut, kaget oleh serangan ular raksasa ini. Tapi kedua tangannya yang sudah bergerak ke depan tiba menahan leher Pek hui coa. Bocah, rogoh batu bintang di dalam mulutnya itu. Tarik agar dia tak dapat menyerangmu lagi. Bun HWI tertegun. Dia melihat si nenek tua tiba melayang turun, berseru kepadanya agar mengambil benda berkilau yang ada di telak ular raksasa ini. Dan Bun HWI yang terkejut oleh seruan ini tiba lengah sekejap. Dia kendor, tertegun oleh ucapan si nenek tua. Dan Pek hui coa yang berkeap dasyat tau sudah mencaplok kepalanya dengan kekuatan dasyat. Lolos dari pegangan Bun HWI. Krep. Bun HWI terkesiap kaget. Kepalanya tau sudah masuk di dalam mulut tular, mencium bau amis yang hampir membuatnya muntah. Tapi Bun HWI yang bergerak cepat tiba menggerakkan tangan kirinya mengganjal mulut tular. Dia menarik kepalanya lagi, melihat betapa Pek hui coa membelalakan matanya yang bulat kecil, tampaknya terkejut kenapa batok kepalanya tak dapat dikeremus hancur. Dan Bun HWI yang sudah mengganjal mulut tular itu dengan siku tangan kirinya tiba menggerakkan tangan kanannya membetot mustika di telak ular raksasa ini. RRTT. Bun HWI mendengar raungan Pek hui coa yang menggetarkan dinding karang. Dia telah berhasil merenggut mustika batu bintang itu, melukai bagian dalam mulut Pek hui coa dengan tusukan jarinya. Dan begitu Bun HWI menarik mustika biru ini dari rongga mulut lawannya, terdengarlah Pek hui coa tiba lumpuh, mengatupkan mulut yang sudah luka. Tapi ekornya yang masih membelik Bun HWI sebatas dada ternyata masih kencang tak berkurang tenaganya. Bun HWI tentu saja terkejut. Dan sementara dia berusaha untuk melepaskan belitan ular ini, sekonyong terdengar kekeh si nenek tua yang berdiri di sebelah kanannya. Nenek itu berkelebat, menendangkan kakinya ke tangan Bun HWI yang memegang mustika batu bintang. Dan begitu Bun HWI berteriak kaget karena batu di tangannya mencelat tiba si nenek telah menyambar mustika ini sambil terkekeh. He he, kau menar hebat, anak muda. Tapi mustika batu bintang ini tak boleh kau bawa. Kau telah menghilangkan pisau hitamku, ini sebagai penggantinya. Nah, selamat tinggal. Dan si nenek yang tiba kabur meninggalkan Bun HWI terdengar terkekeh dengan amat gembiranya. Dia tak peduli Bun HWI yang berteriak, dan Bun HWI yang kaget serta marah oleh perbuatan nenek itu tiba menggeng. Nenek setan, kau siapakah? Si nenek sudah meluncur jauh. Kau tak perlu mengetahui namaku, anak muda. Kau tentu Bun HWI si bocah siluman itu. Aku tak mau kau kejar, he he. Bun HWI tertegun. Dia terkejut bahwa nenek itu ternyata sudah mengenalnya. Berarti dia yang terkecoh. Dan Bun HWI yang marah serta khawatir melihat nenek itu kabur membawa mustika batu bintang tiba mengerahkan tenaga melepaskan diri dari gubatan ular besar ini. Tetapi Bun HWI mencelos. Belitan Pek Kaui Coa masih mencekamnya kuat. Tak dapat dia lepaskan. Dan Bun HWI yang bingung serta gemas oleh belitan ular sakti ini mendadak menundukkan kepala dan Menggigit putus tubuh Pek Kaui Coa. Sekarang Bun HWI terbebas. Dan marah serta cemas oleh lenyapnya mustika di tangan si nenek yang tidak dikenal, Bun HWI tiba melengking tinggi dan melompat ke depan. Dia mengerahkan kepandayanya, mengejar nenek yang lenyap di kaki bukit. Dan Bun HWI yang meluncur turun tiba saja telah terbang mengejar lawannya yang lenyap di sebuah tikungan. Bun HWI sampai di tempat ini dalam sekejap saja, dan begitu dia mencari tampaklah si nenek tua itu sedang berlari cepat sambil mengerahkan gingkangnya. Bun HWI mengatupkan mulut. Dia gemas melihat tingkah nenek itu. Dan membentak nyaring tiba Bun HWI melompat jauh menghantam pundak kanan nenek itu dengan pukulan sinkangnya nenek keparat, berikan mustika batu bintang itu. Si nenek terkejut. Ia tampak tercekat, dan kaget bahwa Bun HWI tiba telah berada di belakangnya sekonyong nenek ini membalik dan menangkis. Plak! Si nenek terpelanting. Dia menjerit tertahan, dan Bun HWI yang tahu telah menghadang di depannya membuat nenek ini terbelalak pucat dengan meceliar. Bun HWI, jangan paksa aku berlaku nekat. Pergilah, atau kalau tidak, aku akan menelan mustika batu bintang ini. Bun HWI terkejut. Dia memandang marah nenek tua itu, tapi ragu bahwa si nenek mengeluarkan ucapan sungguh dia pun melangkah maju dengan sikap bengis. Nenek jahat, kau tak perlu menggertaku dengan ucapan kosong. Kembalikan mustika itu dan pergilah baik. Si nenek mundur. Kau tak percaya, Bun HWI. Kau mau minta mustika ini? Bun HWI membentak. Itu bukan milikmu, orang tua. Aku yang bersusah payah dan itu diperlukan untuk menyelamatkan jiwa ibuku. Si nenek tiba terkekeh. Baik, kalau begitu aku akan menelannya, Bun HWI. Dan lihat bagaimana kau hendak meminta mustika batu bintang ini. Dan baru, dia menyelesaikan bicaranya mendadak nenek itu telah benar membuka mulut dan menelan mustika batu bintang. Bun HWI terbelalak dan kaget bahwa si nenek betul membuktikan omongannya tiba dia menampar nenek ini dengan pukulan sinkang. Nenek jahat, kau benar keji. Dan Bun HWI yang melompat maju tiba sudah menghantam leher nenek itu dengan penuh kemarahan. Des! Si nenek terpelanting. Ia menjerit dan ketika Bun HWI menyerangnya lagi untuk yang kedua kali tiba nenek ini meraup sesuatu dan melemparkan bubuk hitam ke udara. Bun HWI melihat semacam pasir hitam dihamburkan nenek ini ke mukanya. Tapi baru dia menundukkan muka melindungi matanya sekonyong terdengar ledakan di susu lidah api menyambar ke depan. PSSSH Bun HWI terkejut. Dia mendengar si nenek terkekeh, dan perempuan tua yang sudah membalikan tubuh itu berkelebat pergi. Bun HWI, kau tak dapat melawan api hitamku. Aku Dewi Api Weetokmoli. Bun HWI tertegun. Dia melihat si nenek melompat pergi, menghamburkan lagi bubuk hitamnya yang dapat meledak. Dan asap hitam yang segera melindungi nenek ini dari kejaran pandang matanya membuat Bun HWI marah. Weetokmoli, kau tak boleh pergi. Tapi si nenek tua terkekeh jauh di depan. Dia mengandalkan bubuk hitamnya, mengira bubuk HWI tak dapat mengejar terhalang asap tebal. Tapi Bun HWI yang mengebutkan lengannya dua kali berturut telah berhasil membuyarkan asap hitam yang menghalangi pandang matanya ini. Dia melihat lagi bayangan si nenek tua, lari dengan cepat di bawah bukit. Dan Bun HWI yang geram oleh tingkah laku nenek ini tiba berkelebat ke depan mengerahkan gingkangnya. Dia menyusul cepat, dan begitu Weetokmoli tinggal selangkah di depannya tiba Bu HWI menggerakkan tangan mencengkeram bahu nenek tua ini. Weetokmoli, berhenti. Si nenek tua terkejut. Dia terpekik melihat Bun HWI tahu telah menerkam bahunya, dan begitu Bun HWI menghentikan larinya mendadak nenek ini memutar tubuh menghamburkan bubuk api ke mece Bun HWI. Bocah, lepaskan tanganmu, PSS HH. Bun HWI terkejut lagi. Dia diserang dalam jarak demikian dekat. Tapi geram oleh perbuatan nenek ini sekonyong Bun HWI merendahkan tubuh dan membanting nenek itu di atas tanah. Weetokmoli menjerit, dan begitu punggungnya menimpa tanah tiba saja tulang tuanya berderak seakan patah. Kerek. Weetokmoli mendesis. Ia mengeluh panjang, dan Bun HWI yang sudah menginjak lehernya membentak bengis dengan penuh kemarahan. Siluman tua, keluarkan mustika itu dan serahkan padaku. Weetokmoli terbelalak. Ia dah mengambil bubuk apinya lagi, tapi Bun HWI sudah menotok pundaknya membuat nenek tua ini mendesis dengan tubuh kejang. Ia tak dapat menggerakkan tangannya, dan Bun HWI yang gemas oleh perbuatan nenek ini kembali menghardik. Weetokmoli, keluarkan mustika batu bintang itu dan serahkan padaku. Nenek tua ini sekarang meringislah tiba menangis, dan suaranya yang memelas terdengar gemetar memohon Iba. Bun HWI, aku, aku, mana mungkin dapat mengeluarkan mustika itu? Kau tahu aku telah menelannya, Bun HWI. Tak mungkin keluar kalau tidak buang air besar. Bun HWI mengerutkan keningnya. Tapi kau dapat muntahkan mustika itu, Weetokmoli. Tak perlu menunggu sampai kau buang air besar. Ah, tapi. Bun HWI menginjak perutnya tak ada tetapi, nenek tua. Kau muntahkan mustika itu atau ku pencet perutmu agar kau muntah sendiri. Weetokmoli pucat mukanya. Ia merasa Bun HWI tidak menkini, dan gentar serta takut Bun HWI membuktikannya tiba nenek ini mengeluarkan suara dari perut. Lah mendorong naik ahawasin kang, lalu begitu membuka mulut tiba Weetokmoli teluh memuntahkan isi perutnya dan keluarlah mustika batu bintang itu. Huwak. Bun HWI melepaskan injakan. Dia memungut mustika batu bintang itu, membersihkannya dari kotoran di atas tanah. Dan Weetokmoli yang melompat bangun menyumpah serapah. Bun HWI, kau bocah keparat. Kau tak kenal aturan pada orang tua. Bun HWI tak menanggapi makian ini. Dia telah menyimpan mustika batu bintang itu di dalam saku bajunya dan memutar tubuh tiba dia mengibaskan lengan. Weetokmoli, pergilah. Kau nenek busuk yang culas. Weetokmoli menjerit. Nenek itu terlerempar, dan berteriak marah tiba dia melarikan diri sambil menyumpah serapah. Bun HWI, kau anak kustan. Semoga terkutuk ibumu yang melahirkanmu itu. Bun HWI memandang marah. Dia mau menampar mulut si nenek tua yang memaki ibunya, tapi melihat Weetokmoli telah jauh melarikan diri dia pun menarik napas panjang dan bersungut. Kurang ajar nenek itu. Berani benar mengutuk ibunya yang tidak bersalah. Tapi Bun HWI yang sudah menyimpan mustika batu bintang tak mau lagi bercekcok dengan nenek itu. Dia segera memutar tubuh, dan kakinya yang bergerak menuruni bukit lilin hitam tiba telah kembali ke timur mencari di mana letaknya lembah duka uzbocah, perlahan dulu. Bun HWI terkejut. Dia baru keluar dari pegunungan Cirling ketika seorang laki memanggil namanya. Dia memutar tubuh, melihat seorang pengemis berjalan terseok dengan cepat. Dan Bun HWI yang mengerutkan alis melihat pengemis ini tiba-tiba tertegun. Kau siapakah? Bun HWI bertanya heran, serasa mengenal pengemis ini tapi lupa di mana. Dan si pengemis tua yang sudah terseok mendekatinya itu tiba menghela nafas. Kau Bun HWI, bukan? Dia balas bertanya, suaranya serak tapi cukup nyaring. Dan Bun HWI yang menganggup memandang curiga. Ya, aku, Lokai. Kau siapakah dan ada urusan apa menghentikan langkahku? Pengemis itu tiba tertawa getir. Aku hitung Lokai, Bun HWI, bekas pembantu mendiang HWI Sienkai yang tewas di tangan Ang Sai Moong. Bun HWI terkejut. Sekarang dia teringat wajah pengemis ini, laki tua yang menjadi tangan kanan HWI Sienkai di samping dua orang saudaranya yang tewas di istana. Dan Bun HWI yang kaget melihat pengemis ini mengejarnya di tempat itu bertanya heran. Lokai, ada apa kau memanggilku di tempat begini jauh? Apa yang terjadi? Itung Lokai menghela nafas. Mei Hang tertangkap musuh, Bun HWI. Dia terjebak di tangan Tung Hai Lomo bersama murid Ang Sai Moong yang bernama Bong Kiat. Ah! Bun HWI membelalakan mata. Di mana sekarang gadis itu, Lokai? Dan kapan terjadinya peristiwa itu? Dua hari yang lalu, Bun HWI. Tepat ketika terakhir kalinya kau bertemu dengan Kansyokia. HMM. Bun HWI tergetar. Lalu di mana sekarang mereka, Lokai? Kau tahu tempat persembunyiannya? Itung Lokai mengangguk. Di lembah duka, Bun HWI. Di luar kota Ang Tong sebelah selatan kota Raja. Bun HWI kaget bukan main. Di lembah duka. Ya. Bun HWI melangkah mundur. Dia seperti disambar petir, tapi Itung Lokai yang baru selesai bicara tiba terjengkang roboh. Pengemis ini berkelojotan, dan Bun HWI yang melihat Itung Lokai mendelik pucat jadi semakin kaget hatinya. Lokai, kau kenapakah? Itung Lokai terbatuk. Aku menelan racun, Bun HWI, Jahanam si iblis lautan timur itu. Dia, dia memberi kupil kematian tiga hari. Aku disuruh mencarimu dan akan mati kalau tidak menemukanmu dalam waktu tiga hari, UGH. Itung Lokai kembali terbatuk. Dia menyeringai, sesak dan sukar bernapas. Tanpa kesakitan. Dan Bun HWI yang terpegun oleh ucapan orang tiba berlutut untuk menolong. Tapi pengemis ini menggoyangkan tangan, dan Itung Lokai yang tiba sudah biru mukanya tersendat bicara. Bun HWI, tak usah, aku gembira telah berhasil menyampaikan berita ini, kau tolonglah gadis itu, dia, dia mencintaimu. Itung Lokai tiba-tiba berkelojotan, menghentikan katanya dan mengadu hebat. Lalu begitu kepalanya ambruk di bumi pengemis tua ini pun telah menghembuskan napasnya yang terakhir. Lokai. Bun HWI pucat mukanya. Dia berseru kaget, memanggil nama pengemis tua ini. Tapi Itung Lokai yang telah menjadi mayat tak dapat menjawab seruannya. Tubuh pengemis itu telah dingin, dan Bun HWI yang tertegun oleh kejadian ini tiba saja mendelong sambil mengepal tinju. Dia kaget bahwa pengemis ini menelan racun kematian, akibat perbuatan si iblis timur Tung Heilomo. Dan Bun HWI yang mengeram penuh kemarahan, tiba bangkit berdiri. Dia menggali lubang mengubur jenazah pengemis tua itu. Lalu begitu pekerjaannya selesai Bun HWI terbang ke selatan menuju ke kota Angtong, sebuah kota kecamatan di luar kota raja. Dia tidak lagi ayalan sekarang. Dan Bun HWI yang sebentar saja meluncur meninggalkan Chin Ling San telah berkelebat cepat menuju ke lembah duka. Sekarang dia tahu di mana lembah itu. Tempat yang dulu masih gelap baginya. Dan Bun HWI yang mengerahkan kepandainya berlari cepat segera memasuki wilayah ini ketika melakukan perjalanan hampir semalam penuh. Dia tiba di pagi hari, tepat matahari baru muncul di langit timur. Dan Bun HWI yang mengeram sambil menahan kemarahan itu tiba telah berada di mulut sebuah lembah yang masih berkabut. Lembah duka. Bun HWI mendesis. Dia melihat lembah itu masih mengantuk. Tanda keceriaan belum ada. Tapi Bun HWI yang sudah melangkah memasuki mulut lembah tiba tertegun melihat sebuah bendera hitam menyanbutnya di pintu masuk. Untuk Bun HWI. Demikian dia yang membaca tinta putih di atas bendera hitam itu. Dan Bun HWI yang melangkah lebar menghampiri bendera hitam itu segera membaca sebuah pesan untuknya. Pesan dari Tung Hai Lomo bersama dua orang temannya, Bong Kiat dan Pangeran Ong. Bun HWI tertegun. Dia tak menyangka bahwa Pangeran Ong tiba ada di situ, bersama Tung Hai Lomo yang menawan Mei Hong. Tapi Bun HWI yang mengepal tinju sudah menyambar bendera hitam itu dan membaca pesannya. Ternyata singkat saja. Tiga orang itu mengharap Bun HWI datang ke lembah duka, mencari sebuah kuburan berbendera hitam sambil membawa cupu naga. Dan Bun HWI yang merah mukanya tiba saja menjadi beringas. Tung Hai Lomo, KWI belis pengecut. Bun HWI mencampakan bendera itu, meradang dan maklum sesuatu sedang diatur tiga orang lawan di depan. Dan Bun HWI yang gelisah bahwa tiga orang musuhnya ada di lembah duka tiba menggerakkan kakinya berkelebat ke depan. Dia cemas sekali, khawatir nasib ibunya yang juga ada di lembah ini. Dan khawatir serta tidak tahu apakah tempat yang dipilih Tung Hai Lomo ini kebetulan saja atau bukan. Bun HWI sudah cepat mencari kuburan berbendera hitam. Dan benar saja, memasuki perut lembah ini tiba Bun HWI telah mendapatkan banyaknya makam raja-raja di situ, kuburan keluarga Kaisar Teng yang diatur berderiat. Dan Bun HWI yang memasuki daerah ini tiba tertegun melihat sebuah bendera lagi menancap di atas sebuah kuburan paling besar. Haha, kau sudah datang, Bun HWI. Bun HWI menoleh cepat. Dia melihat Tung Hai Lomo muncul di belakang bendera hitam itu, diiringi tiga orang laki dan dua orang wanita, Mei Hang dan si wanita berkerudung hitam. Dan Bun HWI yang menjublak di tempatnya tiba tertegun dengan matah, terbelalak. Kau Nio, kau ada di antara orang jahat ini? Tung Hai Lomo tertawa bergelak. Dia melambaikan tangan mengurung dua orang wanita utuh, dan mendengar Bun HWI bicara pada si wanita berkerudung, iblis lautan timur ini tampak gembira. Bun HWI, ibumu ada di sini. Kebetulan dia berbaik hati menyertai kami. Bun HWI terkejut. Ibuku tanda seru. Tapi sebelum dia melangkah maju tiba pangeran Ong yang muncul di belakang Tung Hai Lomo tertawa mengejek. Bun HWI, tak perlu berlagak pailon. Kita bicarakan saja sekarang inti pertemuan kita. Haha, menang betul, bocah. Mana itu cupunaga seperti yang kami beritahukan padamu? Bun HWI tergetar. Dia masih memandang wanita berkerudung hitam itu, mendengar isak tertahan yang lirih sekali. Tapi seruan dua orang lawannya membuat Bun HWI mengalihkan perhatiannya. Tung Hai Lomo, apa maksud kalian dengan semua perbuatan ini? Kenapa kau menangkap gadis itu dan wanita ini? Tung Hai Lomo tertawa mengejek. Seperti yang kami beritahukan, Bun HWI. Kami ingin mengadakan tukar-menukar ini dengan cupunaga. Bun HWI mengerutkan kening. Tapi kau tidak berhak, Lomo. Itu warisan istana. Haha, siapa bilang, Bun HWI? Bukankah di sini ada kakakmu berdua pangeran Ong dan Yien? Nah, tinggal kau pilih. Dua jiwa kami tukarkan dengan benda kecil itu. Bun HWI mengeram. Kau licik, Lomo. Kau culas dan tidak berperi kemanusiaan. Haha, terserah pendapatmu, Bun HWI. Kau mau atau tidak membebaskan dua orang temanmu ini? Kalau aku menolak, mereka terpaksa kami bunuh. Dan kami juga relamati di tanganmu, Bun HWI. Asal kami melihat kau menyaksikan ibu dan kekasihmu ini tewas di tangan kami. Bun HWI menggigil. Kau manusia keji, Tung Hai Lomo. Kau iblis tak berjantung. Bongkiat tiba melangkah maju. Bun HWI, tuntutan kami masih kurang. Serahkan juga 300 sertifikat itu kepada kubun HWI terbelalak. Kau memerlukannya untuk apa, Bongkiat? Hendak kumusnahkan. Budak di dusun itu tak boleh mendapatkan warisan tanah. Itu milik ayahku. Hektometer, kalau begitu kau juga bukan orang baik, Bongkiat. Aku tidak mungkin menyerahkan surat itu kepadamu. Dan kalau aku menghina pacarmu, apa yang kau maksud? Bongkiat tertawa mengejek. Dia tiba mencabut pedangnya, dan merobek baju di pundak Mei Hang. Dia berkata mengancam. Aku akan menelanjanginya di depan matamu, Bu HWI. Sebelum kau maju menolongnya, aku sudah merobek seluruh pakaiannya, Brad. Bun HWI terbelalak. Dia melihat Mei Hang menjerit, tapi suaranya lenyap di kerongkongan, agaknya ditotok gagu. Dan Bun HWI yang marah oleh perbuatan pemuda ini tiba melompat maju dengan muka merah. Bongkiat, jangan kurang ajar kau. Tapi Tung Hai Lomo membentaknya dari samping. Bun HWI, jangan mengancam. Setindak saja kakinmu melangkah, berarti perjanjian gagal. Lihat ibumu. Bun HWI tertegun. Dia melihat Tung Hai Lomo mengangkat tangannya di atas ubun wanita berkerudung, siap melempar pukulan maut. Dan Bun HWI yang menghentikan langkahnya segera terbelalak. Lomo, aku tak akan membiarkanmu lolos jika dua orang wanita itu kau ganggu. Bun HWI mendesis, menahan marah dan tampak berapi mukanya. Dan Tung Hai Lomo yang tertawa mengejek kelihatan bersikap tenang. Tak perlu mengancam, Bun HWI. Sekarang ini kedudukanmu jelek sekali. Bagaimana keputusanmu tentang penawaran ini? Bun HWI melotot. Dia berpikir cepat menanggapi omongan iblis lautan timur itu. Tapi Tung Hai Lomo yang menyeringai lebar mengulapkan lengan. Bun HWI, kami tak mau lama di sini. Kau jawab saja, kau mau menerima permintaan kami atau tidak. Kalau setuju, kau dengarkanlah syarat kami yang akan kami ajukan. Hektometer, masih ada syarat segala, Tung Hai Lomo? Haha, tentu saja, bocah. Bukankah kami tak mau dirugikan dalam masalah ini? Bun HWI marah. Dia menggigit bibirnya, dan mengangguk geram dia pun menjawab. Baiklah, aku setuju penawaran ini, Lomo. Dan katakan syarat apalagi agar kau segera membebaskan dua orang wanita itu. Tung Hai Lomo tersenyum penuh kemenangan. Dia merogoh saku, mengambil benda kuning berkilau. Dan Bun HWI yang terbelalak matanya terkejut melihat bahwa benda yang diambil kaklek iblis itu adalah tutup cupunaga. Milik Mei Hong. Haha, kau kenal ini, Bun HWI. Bun HWI tak menjawab. Dia melihat Tung Hai Lomo mengangkat tinggi benda itu, dan berkata gembira dia berseru lantang. Bu HWI, seperti yang kau lihat sendiri tutup cupunaga telah ada di tangan kami. Kau serahkanlah sekarang bagian cupunaga yang lain, agar dapat kami miliki secara utuh. Dan kalau itu sudah, barulah kami akan memberitahukan syarat kami yang lain os, bersambung.